Terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Ketua Komisi 7 DPRR Yandri Susanto mengatakan salah satu alasan menggampang rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 sebab pro dan kontra terkait RUU PKS yang masih sangat tinggi. Politikus Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua Komisi 8 DPRR Yandri Susanto mengatakan sering dengan perjalanan waktu ternyata pertentangan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak kunjung meredah hingga kemudian terjadi pandemi COVID-19. Karena itu Komisi 8 DPRR menganggap perlu lebih memprioritaskan rancangan Undang-Undang lain yang lebih berkaitan dengan penanganan COVID-19. Pernyataan tersebut menanggapi perihal ditariknya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 DPR RI. RUU PKS itu memang dari periode yang lalu kan pro-kontranya sangat tajam. Dari judul aja sudah sangat tinggi perbedaannya. Tapsirnya, apalagi isinya pasal perpasal. Masalah orientiasi sek, masalah pemindanaan, masalah istilah, ya kan? Itu perlu kita kesepahaman dulu. Sementara daftar tunggu Undang-Undang yang dibutuhkan sekarang kan banyak. Di antaranya itu Undang-Undang Bencana sama Undang-Undang Lanjut Usia. Sama dan anak-anak dan apa namanya RUU tentang zakat dan wakaf. Jadi banyak yang lebih penting. Bukan berarti RUU PKS tidak penting. Tapi karena pro-kontranya sangat tinggi. Dan yang paling penting lagi kenapa kita tarik dari Prolegnas, RUU KUHP juga belum disetujui. Karena pemindanaan itu harus tegak lurus sama KUHP. Nah selama itu tidak diputuskan, maka akan menjadi masalah ketika kita membahas pasal-pasal tentang pemindanaan. DPR memastikan meski rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020, tidak menutup kemungkinan RUU PKS akan dibahas pada 2021 mendatang. Yandri menegaskan Komisi 8 DPR RI lebih memprioritaskan rancangan Undang-Undang lain yang lebih berkaitan dengan peranganan COVID-19 saat ini. Kohar Ariski Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!